Kul hadhi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa mani taba'ani wa subhanallah wa ma'ana minal musyriki kalau masalah rokok sebenarnya sudah selesai ya mudah-mudahan yang merokok sudah bisa baca sudah terjawab di bungkus rokoknya saya enggak perlu bahas hukum capek jeningan coba di sekarang bungkus rokok tulisannya apa coba apa tulisannya apa coba tulisannya sekarang apa coba mikir enggak ketika baca tulisan itu sudah terjawab belum ini jeningan sudah bisa kalau sesuatu misalnya ini ini ada tulisan ini enggak boleh diminum kamu mati sama ini misalnya ini ya gelas ini ya jangan diminum ini racun haram enggak kalau diminum haram atau tidak kalau diminum ya sudah tahu jawabannya masa sudah ditulis ini ini racun mati kalau kamu minum berarti hukumnya apa kalau minum haram lu makro ini us ngerti kok masa saya perlu terangkan panjang lebar lagi saya enggak mau terangkan panjang lebar karena diberitahu dalil pun tetap nanti ngel-ngelan juga iya dan satu nasihat saya saja ini nanti renungkan kalau di rumah coba renungkan baik-baik ya nanti ibu-ibu bisa nasihati suaminya juga ya bisa nasihati suaminya Coba lihat satu Ketika orang itu merokok Asapnya itu bertebaran Kita kalau di warung misalnya Terus panjendengan rokok Orang samping kanan kiri itu kira-kira terzolimi atau tidak? Terzolimi sangat Sangat enggak? Terzolimi Ibu-ibu di rumah kalau suaminya rokok terzolimi enggak ibu-ibu? Senang enggak dengan asap rokok? Saya yakin enggak ada yang senang dengan asap rokok Pernah enggak tahu kalau orang yang dizolimi itu Kalau dia berdoa Doanya itu mudah diijabai oleh Allah Pernah enggak mikir seperti ini? Siapa tahu kita punya masalah banyak Itu cuma gara-gara kita pernah zolimi orang lain Dan kita tidak pernah sadar kalau kita itu telah menzolimi orang Cuma gara-gara asap rokok Saya bilang hati-hati Saya cuma ingatkan saja Saya khawatir Kalau ini kita serba susah Ini cuma gara-gara kita sudah zolimi orang lain Dan kita tidak pernah sadar Gara-gara ini kita zolimi orang Sehingga orang itu doakan jelek pada kita Dan saya setiap masuk di warung makan Ada yang merokok di samping saya Saya ngomong kayak begitu Kamu untung kamu rokok disini Saya itu rugi terus yuk Kalau kamu rokok Dia untung enggak? Untung enggak dia yang rokok? Dia senang-senang aja narik-narik kan? Asapnya siapa yang kena? Kita-kita yang kena Kalau di rumah anaknya sendiri Istrinya sendiri Kalau di warung kita-kita yang lainnya yang kena asapnya Dan kalau orang mau doakan Mau doakan jelek itu Tidak ada antara dirinya dengan Allah itu hijab Allah dengar langsung doa orang yang terzolimi tadi Cuma khawatir ini saja Saya enggak usah bahas-bahasalah hukum lah Coba renungkan ini saja Bisa jadi renungan di rumah Ya kan? Bisa jadi renungan baik Oh iya ya Mungkin ini saya selama ini serba susah Ini gara-gara saya zolimi orang Zolimi doakan orang lain Itu Allah tidak berikan hijab Langsung Allah dengar Dan boleh jadi Allah kabulkan langsung doa itu Ingat Hadis ini saja Tentang masalah ini saja Mudah-mudahan bisa jadi renungan Sudah? Terjawab kan? Sudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!